Halo teman-teman sahabat channel TV, jumpa lagi dengan Kaya Naila yang akan membahas banyak hal di channel ini. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe ya, bila channel ini bermanfaat bagi Anda semua. Sebuah planet baru ditemukan para astronom dari University of Southern Queensland, Australia. Dengan suhu mencapai 2700 derajat Celsius, astronom menyebutnya sebagai planet neraka. POI 1431B atau MAS cara 5B adalah planet baru yang berjarak sekitar 490 tahun cahaya dari bumi. Menurut pendeliti, seperti dilansir dari ABC News, Rabu tanggal 28 April 2021, planet baru tersebut merupakan salah satu planet terpanas yang pernah tercatat. Suhu di planet ini cukup tinggi untuk menguapkan sebagian besar logam. Suhu pada siang hari di planet neraka ini bisa mencapai 2700 derajat Celsius. Sedangkan di malam hari, suhu planet ini mencapai 2300 derajat Celsius dan merupakan suhu terpanas kedua yang pernah diukur. Para peneliti di Pusat Astrofisika University of Southern Queensland di Tuwomba memimpin dalam penelitian penemuan planet neraka ini. Ahli Astrofisika Dr. Brad Addison menggambarkan planet yang ditemukan itu sebagai dunia yang seperti neraka. Tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di atmosfernya, kata Addison. Planet neraka tersebut adalah planet gas raksasa, sehingga tidak benar-benar memiliki permukaan padat seperti planet terestrial, yang ada di tata surya ini. Satelit survei exoplanet pelatihan NASA, untuk pertama kalinya menandai TOI 1431B sebagai kemungkinan planet pada akhir 2019. Dr. Addison mengatakan, pengamatan lanjutan yang dikumpulkan selama beberapa bulan dengan Teleskop Stellar Observation Network Group di Kepulauan Kanari. Bahkan, pengamatan dilakukan bersama dengan teleskop lain di seluruh dunia, dan itu telah membantunya memastikan keberadaan planet neraka itu. Saya bisa melihat orbit kecepatan radio mulai menjadi sangat jelas, menunjukkan bintang bergoyang-goyang. Pada saat itu saya tahu, oke ini pasti sebuah planet. Ini adalah planet yang sangat besar. Ungkap Dr. Addison Sekian dulu ya teman-teman, sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tunjukkan loncengnya teman-teman.